Intro Isu bakso ragim babi menyembar di bayu mas Benarkah Sedekan terakhir warga bayu mas Jawa Tengah memenuhi kabar Tengah pedagan bakso daging babi Belakangan diketahui isu itu adalah Kabar tak benar alias oras Polisian telah mengklaverikasi isu Agar masyarakat tak terasa Tetapi Kabar sudah itu sudah Padu menyebar liar Apalagi kabar itu Dilengkapi dengan gambar Yang cukup meyakinkan Serah anggunya sempat Kita di maliputan Denam.com Akhir Juli 2018 lalu Dalam foto tersebut Seseorang Diabit oleh anggota Polisi dalam ketengahnya Disebut bahwa foto itu adalah Penangkapan pedagan bakso daging babi Kabarnya hoax Daging babi ini pun langsung berimbas pada pedagan bakso Terutama di penyempatan Kalibangor Pendadak warung bakso sepi kembeli Para pedagan mengalami penurunan omset Bagi nanti suporto daging babi ini Mereka pun mengandung Dengadu kepolisian Alasan utama adalah untuk Menyukur dikasih bahwa Bagi nanti suporto daging Jeleng adalah hoax Dan tak sesuai fakta lainnya Sejumlah pedagan Awatir kesalahan Yang melakukan isu tersebut Kepala Ponser Kalbor AKP Agus Bawo Asyoto Menerapkan Isu bakso daging babi itu Ditugah berawal dari Terceduk seorang pedagan Daging jeleng di PKJ Kecamatan Kalibang Di Sial J.M.N Bisnis daging yang diharamkan oleh Muslim ini Membuat merasa warga Aksi tak jan bakso bersama Warga menurut Agar J.M.N Menghentikan Penjualan daging babi Untuk menghindari Hal yang diinginkan Polisi menghentikan Pemedi Iasi pertemuan Antara toko masyarakat Dengan J.M.N Singkat cerita J.M.N pun secara Suka rela Menghentikan jual beli Daging jeleng Yang telah dilakuinya Kurang lebih Satu tak sepak ini Persoalan ini selesai Selesai dengan cara Kekeluargaan Namun Rupanya isu ini Derebus Tidak Entah sengaja Dipelitir Atau mengalami Distros Distros Informasi informasi Kabar Yang aktivisasi Dan beli Daging babi Ini berubah Menjadi Informasi Mengenai Tertangkapnya Daging Pendak Dan bakso Daging Jeleng Atau babi Tersebar Di media sosial Sehingga Mencuk Keresahan Baru Di masyarakat Agus Menerangkan Kepulisan Tinggal Diam Dengan Hawas Yang Gadung Menyebar Ini Agus Menegaskan TNN Bukanlah Daging Bakso Ia memang Spesialis Penjual Daging Jeleng Jeleng Tersebut Konon Dibilinya Dari Pemur Lantas Dagingnya Dijual Di Gelompok Terbatas Hanya Saja Penjual Daging Babi Putan Ini juga Digitalkan Masyarakat Selain Mengklarifikasi Polisian Juga Menggilar Jalan Jajang Bakso Bersama Untuk Membuktikan Bahwa Bakso Yang Dijajang Di Sekitar Kalibor Aman Dan Mengandung Daging Babi Yaitu Memang Menjual Daging Babi Isu Berkembang Malah Jual Bakso Daging Babi Kata Agus Mengklarifikasi Agus Juga Berharap Masyarakat Menelan Mentah Mentah Informasi Yang Beredar Di Media Sesuai Cek Dan Recek Harus Dilakukan Untuk Memastikan Informasi Lebih Baik Warga Melapor Ke Kepolisian Dan Toga M